Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian, terdapat satu berita yang amat sedih, berita yang amat mengejutkan, ke semua kepimpinan PAS, PN dan terutamanya kepada kepimpinan politik di Malaysia dan khususnya seluruh rakyat Malaysia. Ini satu pemergian yang amat mengejutkan. Disahkan dalam sebuah artikel berita yang amat memilukan ini. Seperti yang kita tahu, pada pilihan raya negeri, penambuhan negeri yang diadakan, pada dua minggu yang lepas, pada 12 Ogos, di mana nama baru calon dari PAS, PN, pemain bola sepak, bekas pemain bola sepak, yang terkemuka, yang terkenal, yaitu Badrul Bakhtiar. Dalam sebuah artikel dari Malaysia Gazette, Badrul ucap terima kasih, Bantu urusan jenazah bapanya. Ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Gurun, Badrul Bakhtiar, merakamkan, penghargaan kepada semua pihak, yang terlibat dalam apa jua urusan, pemergian ala yarham bapanya, Bakhtiar, semalam. Artikel ini pada 24 Ogos. Beliau juga mengucap terima kasih kepada mereka yang memberikan ucapan ta'ziah, dan doa, kata-kata semangat selain bantuan dan sumbangan tenaga, untuk pengurusan pengangkutan, dan pengkebumian jenazah bapanya. Terima kasih tak terhingga juga kepada YB, Tuan Guru, Datuk, Datin, Ustaz, Ustazah, sahabat, serta seluruh muslimin dan muslimat yang hadir, menziarahi bapak saya pada hari ini. Dalam artikel ini lagi, kami seisi keluarga juga mendoakan, semoga anda semua, akan sentiasa dalam perlindungannya, diberikan keberkatan, dilanjutkan usia, dimurahkan rezeki, serta dipermudahkan segala urusan hidup seharian. Arwah meninggal dunia di kediamannya, di cinta sayang resort villa, sungai petani Kedah pada pukul 6.04 pagi. Berdasarkan laporan media, Al-Yarham, baru selesai menjalani pembedahan berkaitan penyakit angin, pasang dan badrul, turut menemani bapanya, untuk menjalani rawatan, di hospital Sultan Abdul Halim, sungai petani, sejak beberapa hari lalu. Jenazah selamat dikebumikan, selepas solat zuhur, di tanah perkeburan Islam, Masjid Al-Bushrah Mereboh. Bagi saya ini satu lagi, keputusan ataupun satu lagi, berita yang amat sedih, yang mengejutkan Malaysia. Sedara-sedara, tuan-tuan dan bapak, sekian saja kali ini, teruskan bersama di dalam channel ini, untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati, sebelum ini, kita mendengar satu lagi, kabar mengejutkan dari LHDN, yang telah mengesahkan, pembekuan account bank, Hamzah Zainuddin, dan keluarga. Dan ini juga dipercayai, adalah berkaitan dengan siasatan, yang dijalankan SPRM. Walaubagaimanapun, tidak ada berita lanjut, ataupun pengumuman lanjut, selepas itu, kenapa dibekukan, dan atas siasatan apa, yang menyebabkan account bank, Hamzah, dan keluarga dibekukan. Tuan-tuan dan bapak, dalam pada itu, satu lagi artikel yang mengejutkan ramai, yang saya lihat dari Harian Express. Artikel ini, dipublish pada Jun 24, tapi sekali lagi, dikongsi dalam artikel ini, pada 24 Ogos 2023. Ini adalah berkenaan dengan, wang tunai, RM44 juta, ditemui, di pejabat, rumah, dan kenderaan. Wang tunai kira-kira, RM44 juta, 921 barang kemas, 86 jam tangan mewah, dan, 93 unit beg tangan berjenama, ditemui dalam serbuan di pejabat, rumah, dan kenderaan, milik bekas pengarah, Jabatan Air Negeri, ataupun JENS, Muhammad Tahir, Muhammad Talib. Isyamuddin Muhammad Esa berkata, wang tunai RM23 juta, ditemui di atas pejabat, di atas beja pejabat, sofa panjang, kabinet televisyen, dan kabinet kayu, serta di dalam beg, semasa serbuan pertama, di pejabat beliau. Beliau seterusnya berkata, RM9 juta lagi ditemui, di dalam boot Mazda, RM4 juta, di dalam boot Mercedes Bench, dan RM8 juta, dalam peti keselamatan, di rumah, Eji Tahir. Isyamuddin turut menjelaskan, secara terperinci, kepada mahkamah, lokasi bungkusan wang, barang kemas, dan jam tangan, yang terdapat di setiap sudut, Eji Muhammad Tahir. Sudut pejabat, Eji Muhammad Tahir, pendri, rumah, dan kereta, pada pekan, pada pelan lakaran, dengan merujuk, kepada setiap gambar, yang diambil. Menjawab soalan, Isyamuddin berkata, hanya Eji Tahir, yang mempunyai, ekses ke bilik, di pentri tersebut, kerana ia berada, di pejabat, beliau. Kunci bilik, hanya disimpan oleh beliau, dan pembantu, peribadinya, memaklumkan, tidak sesapa, dibenarkan, masuk bilik itu, selain, daripada beliau. Sementara itu, di rumah, Eji Tahir, hanya istri, Fauziah Piut, yang mempunyai, ekses, ke peti keselamatan, di mana, uang, barang kemas, jam tangan, ditemui, kerana dia, satu-satunya, orang yang mengetahui, nomor gabungan, peti keselamatan itu. Isyamuddin, diberi keterangan lanjut, pada Jumaat, di hadapan, Hakim Mahkamah, Session, Abu Bakar Manat, dalam perbicaraan, Eji Tahir, yang berumur, 58 tahun, dan Fauziah, 55 tahun, dan Lim Lambeng, 66 tahun, terhadap, 37 pertuduhan, pengubahan uang haram, membabitkan, uang tunai, dan simpanan bank, berjumlah, RM, 61,57 juta, serta, pemilikan, barangan mewah, yang menyalahi, undang-undang. Menurut Isyamuddin, ketika mereka menyerbu, rumah Eji Tahir, di sembulan, selain pegawai SPRM, hanya Eji Tahir, dan istrinya, di rumah itu. Bagi saya, ini satu lagi, pendedahan, yang amat, mengejutkan ramai, mengejutkan, kepimpinan politik. Wang tunai, RM, 44 juta, ditemui, di pejabat, rumah, dan kenderaan. Sekian saja, teruskan bersama, di dalam channel ini. Halo semua, tuan-tuan dan perempuan, yang amat dihormati. Kali ini, satu lagi, kejutan besar, politik Malaysia. Ini, pasti, mengejutkan ramai. Kita juga, mendengar, banyak tuduhan, yang dihadapi, oleh, beberapa individu, berkepentingan. Bahkan, kepada kepimpinan, politik juga. Ada yang kata, Mahadir terlibat rasuah, ada yang kata, Muhyiddin terlibat rasuah, dan, ada yang kata, sadusi terlibat rasuah. Tapi, kali ini, saudara-saudara, dalam satu artikel, dari Malaysia kini, ini, pasti, kejutan baru, kepada kepimpinan, politik di Malaysia. Disahkan, dalam artikel, dari Malaysia kini, hampir, 100 tuduhan rasuah. Ketua Balai Polis, berdepan, hampir, 100 tuduhan rasuah. Bagi saya, ini, bukan satu perkara, yang normal, bukan satu perkara, yang biasa. Kita mendengar, sebelum ini, satu, ataupun, dua tuduhan. Tapi, kali ini, kita mendengar pula, ketua Balai Polis, berdepan, hampir, 100 tuduhan rasuah. Seperti, yang admin, pernah cakap sebelum ini. Mereka, yang diberi, tanggung jawab, diberikan amanah, diberikan kuasa. Tapi, merekalah juga, yang menghancurkan, amanah itu. Dan, contohnya di sini, tuduhan rasuah, hampir, 100 dihadapi, oleh, Ketua Balai Polis. Dalam artikel ini, seorang anggota polis, berdepan, 98, pertuduhan, menerima, suapan, dengan nilai, keseluruhan, RM 31,400, di Mahkamah Session, Kuantan, Pahang. Anwar Yaakub, yang berpangkat, Sargent Major, didakwa melakukan, semua kesalahan, terbabit, antara, Januari 2021, hingga, Oktober tahun lalu. Anwar, berumur, 54 tahun. Bagaimanapun, mengaku tidak bersalah, selepas, semua pertuduhan selesai, dibacakan di hadapan, Hakim Ahmad Zabzani, Muhammad Zain. Mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa menerima, suapan berjumlah, RM 100, hingga RM 2000, daripada beberapa individu, melalui, pemindahan uang, atas talian, ke akaun bank, miliknya. Tertuduh, sebelum ini, bertugas di jabatan, siasatan jenayah, di ibu pejabat polis, kontingen, Pahang, sebelum dipindahkan, ke balai polis, syarating sebagai ketua balai. Pendakwaan dibuat, mengikut seksion, 165, kanun keseksaan, oleh pegawai dari SPRM, Rifah Izzati Abdul Muttalif. Tertuduh pula, diwakili peguam, Muhammad Baharudin Ahmad Kasim. Pihak pendakwaan, memohon, mahkamah menetapkan, ikat jamin, ke atas anwar, sebanyak RM 15,000, bersama seorang penjamin, namun, peguam mewakili, tertuduh, memohon agar jumlah itu, dikurangkan. Bagi saya, ini satu keputusan, yang amat mengejutkan, tangkapan, ataupun pendedahan SPRM, yang mengejutkan ramai. Dalam artikel, dari Malaysia Kini, Ketua Balai Polis, berdepan, hampir 100 tuduhan naswa. Tuan-tuan, berikan bersama di dalam channel ini, untuk info yang seterusnya.